Tony Tamsil alias Ahi, terdakwa kasus perintangan penyelidikan korupsi komoditas timah periode 2015-2022, menjalani sidang pertama pada Rabu pagi. Tamsil menjalani sidang secara daring dari lapas, dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Tipikor Pangkal Penang, dipimpin Hakim Ketua Irwan Munir dan doa Hakim Anggota Dewi Sulis Tiarini dan Warsono. Sidang yang seharusnya dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, Molor, dan baru dimulai pukul 10 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Terdakwa diagendakan sidang di PNTP Korpangkal Pinang untuk pembacaan dakwaan. Kemudian agenda selanjutnya penundaan sidang di hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi atau pembuktian. Yang mana terdakwa dikenakan Pasal 21, Junto Pasal 22, Junto Pasal 35, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, di mana terdakwa menghalang-halangi jalannya proses penyelidikan. Terkait tidak hadirnya terdakwa di persidangan, Johan Adi Ferdian selaku kuasa hukum Tony Tamsil tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun ia meminta dalam persidangan selanjutnya, JPU dapat menghadirkan terdakwa. Setelah mendengar dakwaan, kuasa hukum Tony Tamsil tak mengajukan eksepsi atau keberatan. Menurut Johan, pihaknya akan langsung menuju pokok perkara. Hari ini teman-teman sudah ikutin sidang perdana, di mana penduduk umum tidak menghadirkan terdakwa atau klien kami yang bersama Tony Tamsil dengan alasan keamanan. Ya itu sesuai SOP mereka lah mungkin. Yang jelas sudah koordinasi dengan kita juga. Hanya tadi kami minta dibuka persidangan, dan sudah menjadi catatan oleh hakim juga untuk sidang-sidang selanjutnya. Itu Pak Tony Tamsil atau terdakwa harus dihadirkan di buka persidangan. Jadi sidangnya kalau hari ini online, tapi itu selanjutnya harusnya offline gitu. Biar apa? Biar juga teman-teman atau publik bisa mengawal kasus ini di setiap persidangannya. Kita akan tepuh dengan fakta-kata persidangan yang ada, juga menghadirkan saksi dan saksi ahli tentunya dari pihak kita untuk dalam rata pembelaan kepada klien kami. Persidangan lanjutan dengan terdakwa Tony Tamsil alias Ahi, kasus penintangan penyidikan korupsi komoditas timah periode 2015-2022 akan kembali digelar minggu depan. Tony Tamsil rencananya akan dihadirkan secara langsung. Merianti melaporkan dari Pangkal Pinang.